Halo mas bro calon pengantin, perkenalkan aku Bican Pasti mau kan mempunyai anak dan keluarga yang sehat? Yuk ikutin video ini terus ya, jangan sampai ketinggalan Apa saja yang perlu diketahui calon ayah dalam mempersiapkan kehamilan sehat? Pertama, hal yang perlu disadari adalah kehamilan merupakan anugerah dari Tuhan Namun perlu disiapkan oleh pasangan agar menjadi sehat Calon ayah dan calon ibu yang bahagia adalah awal baik untuk kehamilan sehat Kehamilan terjadi karena hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan Calon ayah menyumbangkan sel sperma dan calon ibu menyumbangkan sel telur Ingat mas bro, penentu jenis kelamin bayi adalah calon ayah dan bukan calon ibu Sperma ayah terdiri dari dua jenis Sperma yang membawa kromosom X dan sperma yang membawa kromosom Y Sedangkan sel telur ibu hanya memiliki kromosom X Jika sperma X bertemu dengan sel telur maka akan menghasilkan bayi perempuan Jika sperma Y bertemu dengan sel telur maka akan menghasilkan bayi laki-laki Sebagai pengetahuan mas bro, kebanyakan orang hanya menganggap masalah kesuburan adalah urusan perempuan Padahal pria juga memiliki masa subur yang akan menentukan sukses atau tidaknya proses kehamilan Jumlah sperma Idealnya sekali ejakulasi seorang pria dapat mengeluarkan hingga 15 juta sel sperma per mililiter Jika lebih sedikit maka kemungkinan terjadinya pembuahan akan menurun Pergerakan sperma yang baik harus memiliki gerakan yang gesit untuk membuahi sel telur Normalnya bentuk sperma terdiri atas kepala yang berbentuk oval dan berekor panjang Struktur sperma yang baik akan membantu meningkatkan peluang untuk terjadinya kehamilan Waktu produksi sperma terbaik adalah sekitar pukul 4 sampai 7 pagi Waktu terbaik mengeluarkan sperma adalah masa paling subur pria hari ketiga hingga hari ketujuh setelah masa ejakulasi berakhir Agar tetap subur, testis harus memiliki suhu 1 sampai 2 derajat celcius lebih dingin dibandingkan suhu tubuh Hindari penggunaan celana dalamnya terlalu ketat, berendam di air hangat, mandi air hangat Karena hal tersebut bisa meningkatkan suhu di sekitar testis sehingga memperlambat produksi sperma Kondisi yang dapat mengganggu kesehatan sperma, diabetes tipe 1, peminum alkohol berat dan perokok, usia, kegemukan, zat berbahaya seperti timbal, penyakit seperti gondongan, ginjal, masalah hormonal, perawatan radiasi, dan kemoterapi Penyakit infeksi menular seksual hanya dapat ditularkan melalui hubungan seksual Penyakit seperti HIV, hepatitis, dan sivilis Pencegahan paling mudah adalah dengan berhubungan seksual yang aman menggunakan kondom dan melakukan pengobatan secara benar Ingat mas bro, bersegeralah menyusun rencana kapan ingin punya anak dengan baik Karena ketidaksiapan akan berakibat fatal pada status kesehatan bayi yang akan dilahirkan Jika ingin menunda memiliki anak, konsultasikan ketenaga kesehatan teknik penundaan yang efektif Jika ingin segera punya anak, maka ada hal yang perlu dipersiapkan Persiapan menjadi calon ayah Persiapkan fisik ayah agar sehat dan memiliki sperma yang sehat Konsumsi makanan dan minuman yang dapat meningkatkan kualitas sperma Nutrisi yang dapat meningkatkan kualitas sperma Asam folat, zinc, coenzim, L-acetylcarnitin, selenium, vitamin A, C, dan E Rencanakan keuangan dengan baik dan siapkan jaminan kesehatan atau asuransi yang akan dibutuhkan Siapkan budget untuk melakukan pemeriksaan laboratorium torch Siapkan lingkungan yang aman dan jauh dari ezad atau radiasi yang berbahaya Memiliki akses air bersih dan udara yang sehat Menyiapkan mental menjadi calon ayah sudah disiapkan dengan baik Pelajari teknik berhubungan seksual yang efektif Jika mas bro calon pengantin ingin segera punya anak Maka pengetahuan tentang malam pertama sangat penting Tips menghadapi malam pertama Melakukan perawatan diri Mempersiapkan gambar romantis Cari tahu seputar hubungan intim Kenali seluk-buluk tubuh sendiri Sediakan pelumas Lakukan saat mental siap Lakukan secara perlahan Jangan lupa mas bro Pelajari riwayat kesehatan keluarga terkait penyakit keturunan Jika keluarga memiliki riwayat penyakit seperti hemofilia, thalesemia, diabetes, masalah jantung Silahkan konsultasikan langsung ke tenaga kesehatan Jika dalam satu tahun berhubungan seksual rutin dengan istri namun belum juga ada tanda kehamilan Mas bro dan pasangan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum atau pemeriksaan khusus seperti pemeriksaan sperma Pemeriksaan sperma di lab khusus mengukur volume dan jumlah sperma, derajat keasaman sperma, gerakan dan bentuk sperma tozoa Oke mas bro jangan lupa berikan support dan penampingan terbaik untuk calon ibu Dukungan cinta dan kasih sayang adalah vitamin terbaik untuk calon ibu dan bayi Selamat merencanakan kehamilan sehat Semoga dapat menjadi ayah terbaik dan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas Salam hangat dari Bican Terima kasih telah menonton!